Ini dia pawai budaya yang digelar warga desa ngampungan kecamatan bareng Jombang kami sore. Pawai budaya merupakan salah satu dari sekian banyak agenda dalam menyambut datangnya tahun baru hijriah kali ini. Berbagai kreasi dan budaya peninggalan leluhur ditampilkan. Mulai dari kreasi busana berbahan limbah, sampai berbagai jenis hasil bumi. Acara semakin meriah dengan tampilan barongan, kuda lumping, dan tentu saja bantenga. Salah satu segi budaya yang telah berusia ratusan tahun. Untuk menestarikan segi budaya dan untuk memperkerat tali silaturohni di antara warga gusun atau warga desa ngampungan secara keseluruhan. Yang kami kira potensi desa dan potensi dari anak-anak desa se-desa ngampungan juga dari hasil bumi. Penonton bukan saja dari warga desa ngampungan, melainkan juga dari desa tetangga. Satu surau sama kreasi salam. Apaannya? Biasanya drabenan, jaranan, gitu. Ya, hasil bumi bisa melimpa. Harapannya apa sih? Harapannya supaya tenteran, terus hasil lewat bumi yang bisa melimpa. Semarang Satu Buharam juga dirayakan warga malu ke tengah dengan menggelar tenta seni budaya. Ribuan warga desa liang, kecamatan Salahutu, kebupaten Maluku Tengah, kami sore tumpah ruah di halaman muskit desa. Mereka menyaksikan pagelaran budaya leluhur yang dipentaskan oleh para remaja di desa ini. Seperti tarian adat menyambutan tamu, musik dan nyanyian, hingga tarian khas Maluku, cakalele. Tradisi penyambutan tahun baru islah di desa liang juga sekaligus sebagai bentuk syukur warga terhadap anugerah sang pencipta. Muhammad Mufid, Bahtiar Huamual, melaporkan untuk NET.